Pemirsa kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air adalah dampak dari fenomena alam El Nino Lemah. Meski tidak parah, namun fenomena ini akan menyebabkan beberapa daerah mengalami kemunduran musim hujan. Berikut laporan khas redaksi. Hujan yang tak kunjung turun membuat wilayah Kabupaten Bekasi kekeringan. Salah satunya adalah desa Sirnajati. Hampir seluruh warganya kesulitan mendapatkan air. Warga pun menggantungkan kebutuhannya pada satu-satunya sumber mata air yang terletak di tengah salah kering. Mereka harus berjalan kaki lebih dari 2 km untuk sampai ke mata air ini. Seperti yang dialami Masri, sambil membawa dua ember kosong, bapak dua anak ini harus berjalan jauh demi memperoleh air. Saya mengambil airnya tiap hari, susah gitu. Ngapainya ada di rumah saya dari sini ke sini 2 kg. Ya namanya di sini ke malu begini ya saya bisa ngambil air satu hari dua kali. Kadang-kadang berebutan. Susah pak. Kalau bikin sumber itu harus pakai bor. Gitu juga nggak enak airnya. Nggak seperti sini. Tak hanya Masri, puluhan, bahkan ratusan warga juga melakukan hal yang sama. Mulai dari ibu-ibu hingga anak-anak harus berjalan untuk mendapatkan air. Bulan Agustus 2012 adalah puncak musim kemarau di Indonesia. Tak heran, rencana kekeringan terjadi di mana-mana. Selain karena puncak kemarau, kekeringan juga terjadi akibat fenomena El Nino Lemah atau Wig El Nino yang kini melanda Indonesia. Fenomena ini adalah gejala alami yang telah mempengaruhi kehidupan di wilayah Samudera Pasifik selama ratusan tahun. El Nino Lemah menyebabkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia berkurang. Namun, karena posisi geografis Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim, maka tidak seluruh wilayah dilanda fenomena ini. Dampak El Nino yang paling terasa tahun ini adalah di wilayah Pekalongan, Kendal, dan Batam. Tiga daerah ini akan mengalami kemunduran musim hujan. Di prediksi 2012-2013 ini ada gangguan fenomena El Nino. Yang kita ketahui bahwa El Nino itu memang bisa mempengaruhi berkurangnya curah hujan atau juga bisa mempengaruhi mundurnya awal musim hujan. Tetapi tidak semua daerah dapat dipengaruhi. Apalagi pada tahun ini memang diprediksi fenomena El Nino itu intensitasnya lemah. Karena merupakan gejala alami, maka sudah seharusnya warga mendapat pengetahuan tentang kondisi alam ini. Dan pemerintah harusnya menyiapkan fasilitas penampung air untuk mengantisipasi datangnya fenomena alam ini. Dampak El Nino bisa meluas dengan bertambahnya kebakaran hutan dan asap yang ditimbulkannya. Tim Liputan bukan setuju.